Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyebut ada tiga orang anggota yang diperiksa terkait peristiwa pembunuhan ASN Pemerintah Kota Semarang, Paulus Iwan Budi Prasetyo. Status tiga orang tersebut saat ini masih sebagai saksi. Sudah, kita sedang melakukan proses hukum. Jadi memang itukan informasi yang disaring berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh Polda dan kami sekarang sedang melakukan proses terus. Ujar Jenderal Andika di Universitas Gajah Mada, UGM, Rabu, tanggal 12 Oktober tahun 2022. Andika Perkasa mengungkapkan mendapatkan informasi dari Polda Jateng dua hari setelah ditemukannya jenazah Paulus Iwan Budi Prasetyo. Jenazah ASN Pemerintahan Kota Semarang ini ditemukan pada tanggal 8 September tahun 2022. Kami memeriksa tiga orang sejauh ini. Inisialnya saya agak lupa, ungkapnya, proses pemeriksaan terhadap tiga orang anggota lanjut Andika Perkasa saat ini masih terus berjalan. Tiga orang anggota tersebut saat ini statusnya masih sebagai saksi. Kita belum menyimpulkan ke situ, tetapi kita sebut person of interest atau mereka-mereka yang ingin kami dalami, tuturnya. Andika Perkasa menegaskan mengontrol terus perkembangan proses pemeriksaan terhadap tiga orang anggota tersebut. Langsung saya kontrol perminggunya, ditangani oleh Kodam tetapi laporan terus langsung kepada saya setiap minggu, pungkasnya. Seperti diketahui Iwan Budi ditemukan tewas di kawasan pantai Marina Semarang dengan keadaan tubuh yang tak utuh. Sampai saat ini kepala korban juga belum ketemu. Iwan Budi diketahui menghilang satu hari sebelum menjalani pemeriksaan di Polda Jateng sebagai saksi kasus korupsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!